Tapi kan masalah BPJS ini kan rumah sakit yang bagus biasanya malas dengan BPJS dan masyarakat yang perlu penanganan lebih berat untuk rumah sakit itu. Nah, itu yang sering terjadi. Menurut Tete, apa yang seharusnya dilakukan ketika jadi DPR nanti? Apakah membantu advokasi masyarakat atau gimana? Ya, pasti namanya kita kayaknya terjadi. Oh, iya, iya. Hai, gue udah janjian nih sama caleg demokrat di daerah Senayan. Dia caleg di daerah Jabar II dan perempuan cantik. Kita ketemu nih ke sana, yuk. Mang Aris, gue jalan dulu ya. Yuk, kita ikutin nih. Halo, Pak Cari. Apa kabar? Alhamdulillah. Saya dikenalin dong ke teman-teman. Hai semua teman-teman, nama saya Astari Aslam, umur saya 26 tahun. Saya caleg muda dari pantai demokrat yang akan maju ke DPR RI. Dalam saya ya, dari Jabar II, nomor dua. Oh, pas banget dong? Pas, nomor dua. Jadi, pantainya nomor 14, calegnya nomor? Calegnya nomor dua, dari Jawa Barat II. Dapil? Kabupaten Bandung dan Bandung Barat. Oh, Kabupaten Bandung dan Bandung Barat. Teh Tari, apa sih melihat masalah negara ini yang menurut Teh Tari perlu diperbaiki dan bisa diperbaiki ketika Teh Tari ada di DPR RI? Sebetulnya kalau permasalahan, sebetulnya itu kita tidak perlu lepas dari masalahnya. Cuman kalau yang saya lihat saat ini adalah generasi muda, anak-anak milenial, yang setiap harinya selalu main gadget. Tapi saya ingin merubah mindset mereka, kenapa sih tidak menciptakan suatu prestasi aja? Kenapa sih tidak memposting-posting sesuatu hal yang lebih positif? Sebetulnya lebih ke sana juga sih, Art. Ketimbang kayak harus menyebarkan hoax, ketimbang kayak harus lebih mau menginspirasi para generasi muda untuk pikirannya lebih terbuka. Sempat saya di Bandung, kayak memberikan pelatihan make up untuk para generasi muda yang perempuan-perempuannya. Oh ya, itu seru banget pasti. Itu seru banget. Jadi secara nggak langsung gini, kita bisa ilmu yang kita punya, bisa kita salurkan, kita ajarkan mereka make up, kita ajarkan mereka masak, bagaimana sih mengelola UKM gitu kan. Nah itu secara nggak langsung, itu kan bisa dapat memberikan income juga buat mereka. Nah, sebetulnya hal-hal kecil yang seperti itu sih. Nanti di komisi, kalau misalnya masuk BPR itu ya, amin, amin dulu dong. Amin, amin dulu aku, aku, aku dulu aku. Itu pengen di komisi berapa? Di komisi 9. Komisi 9. Nanti akan fokus di masalah tadi. Masalah perempuan dan anak. Karena kalau misalnya permasalahan untuk yang laki-laki, karena saya tidak perlu di sana. Jadi saya harus fokus di perempuan dan anak. Apa sih masalah yang kira-kira perlu diperbaikin dari secara nasional ya? Yang harus diperjuangin misalnya hak buat perempuan atau masalah kekerasan buat perempuan itu masih tinggi atau gimana? Betul, sebenarnya kalau yang saya lihat ya, perempuan di Indonesia mungkin, tapi saya tidak menyalahkan budaya juga. Karena mindset kita kalau perempuan itu masih di bawah laki-laki. Sebetulnya sekarang tuh perempuan sudah sama. Salah satunya misalnya kayak hak kita 30% di DPR. Itu kan maksudnya sudah ada setaraan untuk wanita. Sebenarnya kesana, saya ingin merubah mindset mereka aja sih bahwa perempuan itu sebetulnya posisinya tidak di bawah laki-laki. Tetapi perempuan itu sama sejajar dengan laki-laki seperti itu. Kita juga bisa sebagai perempuan untuk memimpin, kita juga bisa sebagai perempuan untuk bisa membantu negara, berkontribusi untuk negara. Jadi tidak hanya untuk laki-laki saja, lebih bisa antreses. Nah, di Komisi 9 ini kan ada masalah selain perempuan ya, pasti kan nggak hanya fokus di perempuan, tapi masalah BPJS juga di Komisi 9 kan. Nah, masalah BPJS ini kan belakangan, nah kita juga perlu tahu nih apa program yang diperjuangkan juga dari tehtari. Masalah BPJS ini kan kemarin lagi pisruh lah ya. Rame ya. Lagi rame. Menurut tehtari, BPJS ini masalahnya apa sih? Emang si negaranya nggak bisa bayar atau emang benar nggak sih dokter-dokter bayarannya kecil? Nah, itu ternyata sementara semua. Tapi kalau menurut saya, ini puntan-puntan pisang ini ya. Sebetulnya saya juga tidak bisa menyalahkan masyarakatnya ya, ya. Maksudnya masyarakat di Indonesia juga yang namanya ngerokok itu masih kuat banget ya. Maksudnya kesalahan dari pribadi, tapi ketika pas sakit, malah disalahinya negara. Sebetulnya negara sendiri kan sudah benar ya. Oh iya, iya. Tapi ketika sakit karena yang dibuatnya sendiri, itu sepertinya masalahnya. Ini kalau yang saya aliansi di situ. Tapi yang masalah BPJS ini kan dalam rumah sakit yang bagus biasanya males nilai BPJS. Dan masyarakat yang perlu penanganan lebih berat harus berada rumah sakit itu. Nah, itu yang akan sering terjadi. Nah, menurut Tete, apa sih yang seharusnya dilakukan ketika jadi DPRN? Apakah membantu advokasi masyarakat atau gimana? Yang pasti namanya kita... Kayaknya akat. Oh iya, iya. Sebetulnya BPJS itu kan adalah suatu bentuk kejaminan asuransi bentuk masyarakat yang kurang mampu. Nah, memang peran negara sendiri adalah untuk men-backup itu, Mas Angga. Jadi jangan hanya fokus pada infrastruktur, tapi kalau kesehatan masyarakat ini bagaimana? Nah, itu yang akan saya terjuangkan nanti jika saya sudah duduk di DPRN, amin. Saya akan memperjuangkan itu bahwa kesehatan masyarakat itu juga sama pentingnya. Jadi harus apa nih antara infrastruktur dan juga antara kesehatan. Jadi nanti di komisi sebenarnya akan memperjuangkan masalah BPJS dan sebagai anggota legislatif biasanya itu penting tuh ya. Sangat penting banget, soalnya kesehatan masyarakatnya sangat penting lah. Kalau misalnya kita nggak sehat, bagaimana kita bisa berkontribusi untuk negara? Bagaimana kita bisa berkontribusi untuk negara? Karena itu sangat penting sekali. Jadi jangan hanya infrastrukturnya aja nih yang dibenahi, tapi kesehatan masyarakatnya juga harus diberangi. Kalau KTE Tari nih bisa nari, pinter, karena sehat kan? Karena sehat, tapi kalau misalnya saya nggak sehat, bagaimana saya bisa ngobrol sama Mas Angga, bagaimana saya bisa ngobrol sama yang lainnya, kan? Mas, panggil Mas AA lagi? Lengkap nih. Mas AA, abang, apalagi itu seharusnya. Di komisi 9 juga ngebahas soal TKI. Di masalah TKI ini kan juga masih ada beberapa masalah. Salah satu, perdagangan orang. Jadi banyak TKI-TKI legal yang akhirnya nasibnya nggak jelas di sana. Nah itu TKTari tuh apa yang akan dilakukan. Mungkin dari Dapil TKTari juga banyak kan TKI-TKI itu. Dan pasti setiap daerah sih ada yang kayak mengirimkan TKI ataupun TKW ke negara orang. Sebenarnya itu kan permasalahannya. Itu hanya di lapangan kerja, sebetulnya. Di mana lapangan kerja di Indonesia itu sangat sedikit. Akhirnya mereka terpaksa untuk meladu nasib di luar. Nah ini yang akan kita juangkan. Apalagi sekarang banyak banget isinya kalau tenaga kerja asing pada kerja di kita. Nah itu yang akan saya perjuangkan juga. Jadi meminimalisir bahkan mungkin tidak ada ya tenaga asing. Maksudnya yang kerja kasar. Ya kan maksudnya ke para warga negara kita saja maksudnya yang bekerja di negaranya sendiri. Jangan sampai warga negara kita bisa kerja di negara-negara apalagi untuk yang... Jadi berarti masalah TKI yang... Atau nggak orang dalam kita yang kerja di luar sana adalah masalah lapangan pekerjaan di... Lapangan pekerjaan. Tapi kan banyak juga beberapa daerah yang udah pengen jadi TKI dan akhirnya terjebak dalam agensi-agensi bodong kayak gitu. Nah itu bagaimana cara TKI nanti buat melawan itu dan mengatasi itu. Sebenarnya kalau kayak gitu butuh pendekatan aja sih. Sosialisasi itu penting. Kenapa? Karena ketika kita dekat pada masyarakat, kita memberikan edukasi kepada masyarakat. Lalu kita memberikan kasusnya seperti apa kalau misalnya sudah menjadi TKI itu. Seperti apa. Pasti akan membuka kesadaran buat mereka sendiri gitu. Bahwa diri sendiri itu sebetulnya lebih safe, lebih aman. Ketimbang harus mengadu nasib di luar yang nggak tahu nanti kembalinya seperti apa gitu. Apalagi TKI itu banyak perempuan dan emak-emak kan. Betul. Jadi itu perlu banget tuh buat dikasih tahu. Sangat perlu banget. Karena pada dasarnya perempuan itu kan perasaannya lebih sensitif ya. Jadi bagaimana dia berpikir bahwa kalau misalnya saya kerja di luar, saya bisa menghidupi keluarga saya. Kalau saya kerja di luar, bisa menghidupi keluarga saya. Sebetulnya itu bukan suatu solusi gitu kan. Makanya kita perlu adanya pendekatan, kita perlu adanya sosialisasi, kita berikan edukasi kepada mereka. Bahwa sebetulnya untuk menjadi TKI itu, belum tentu pas kembali lagi ke Indonesia bisa mendapatkan apa yang diinginkan belum tertulis. Kalau buat milenial atau kalau di Komisi 9 yang kira-kira akan diperjuangkan, yang cocok berarti. Kira-kira masalahnya. Ke perempuan bisa. Kenapa saya bilang perempuan? Karena saya sendiri perempuan. Iya. Masa saya perempuan. Aduh, nggak jadi Aanggi dong. Lalu? Jadi dari perempuan itu maksudnya perempuan bisa lebih berprestasi. Mereka bisa menjadi seorang pemimpin. Mereka bisa memberikan income mandiri untuk dirinya sendiri. Mereka bisa memberikan kontribusi untuk negara. Banyak sih sebetulnya di situ. Itu kan dari contoh kecilnya perempuan. Kayak tadi ngomongin soal makeup, jadi makeup artis kan mereka banyak. Oh, sangat betul. Apalagi kalau blogger-blogger yang misalnya di Instagram, mereka hanya bermodal dari handphone. Instagram, terus mereka tutorial makeup dari situ kan mereka sudah bisa mendapatkan income endorse. Nah dari situ hal-hal kecil seperti itu sih. Kenalin lagi dong? Teteh hari itu di Dapil mana? Terus nomor urut berapa? Bisa lihat teman-teman Bandung, gelis-gelis, dan akang-akang Bandung nih tau. Akang-akan, teteh gelis, inten, mohon dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astari Aslam dari caleg DPNRT Jabar 2 dari Kabupaten Bandung dan Bandung Barat. Nomor urut 2, tongkilapnya Coblos Astari Aslam. Nomor partainya berapa? Empat belas. Partai apa kasih tau? Partai Demokrat. Partainya PSB. Partainya PSB. Tongkilapnya Coblos nomor 2 dari Dapil Jawa Barat 2, caleg DPNRT Kabupaten Bandung dan Bandung Barat. Oke, terima kasih Tertari. Thank you, Mas Ander. Sampai jumpa.